Intro Seperti kata Gio, sensasional Kita akan menuju ke dalam Land of Dawn Untuk melihat apakah sensasi bermain dari Dewa United Roads Dan juga bonus Legends WG akan bersinar kali ini Ya, apalagi dari early game sebenarnya Dewa United Roads ini megang banget ya Dengan kombo nantinya kesu Dengan ditandasmen bersama dengan Radezik harusnya itu Radezik? Itu kalau jaman dulu ada juga brand kayak gitu Oh iya ya? Radezik ya? Iya Oke, ngelihat di arah Goldland Tampaknya Parel Koon terpressure banget nih Karena Gary King gak bisa menjaga pergerakannya Dia lebih memilih memberikan weak lane terhadap sosok seorang Iritel Tapi di depan sana Dari Voyage berhasil mendapatkan sosok Little Wanderer Yang sangat berbahaya adalah Ketika Fearless mengetahui informasinya Ada satu retribution yang telah dikeluarkan Ngereset sedikit gak masalah Tidak mau terlalu terburu-buru Dan bahkan kali ini diamankan oleh Fearless Itu dia informasi Yang benar-benar membuat bonus Legends Kehilangan bonusnya kali ini Wah terlalu terburu-buru untuk menekan retribution itu yang menjadi masalah juga sih sebenarnya bagi bonus Legends Dan akhirnya membuat dari purple buffnya hilang untuk dari siapa? Voice Sehingga sekarang leveling udah pasti akan dipegang oleh Fearless yang udah level 4 terlebih dahulu Ketinggalan satu level menuju ke arah Torto Harusnya kalau mau kontes harus berpikir ulang untuk bonus Legends Iya Untuk kontes kayaknya agak cukup berat Tapi yang gimana caranya mereka bisa bermain dengan hero scaling yang mereka miliki Konsen dengan dua scaling yang sudah berani mereka pik Itu harusnya mereka pikirkan sih Karena bisa berubah Dan bahkan memungkinkan sekali untuk mereka dibekuk di early game Yang akhirnya dua hero scaling yang mereka punya itu gak punya power Nah ini akan menjadi tujuan utama sebenarnya bagi dewa Kalau mau menang di early game seperti ini Dan tadi Turtle Camp Sented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Fold 5 Hadir untuk kali pertama Oh tidak ada yang bisa didapatkan kali ini para pasukan dari bonus Legends Mereka harus menukar pelaga depan ke Frost Sudah hilang ditelan bumi Purple buff memang didapatkan Tapi tidak ada point kill Dan first blood presented by PCA Sudah didapatkan oleh pasukan Deo United Roach Scorpio mencabut menangkap sosok dari Paracool No defanjism for this time Jarak masih terlalu jauh Membuat para pasukan dari bonus Legends Selamat di arah totally Keesu juga tinggal menunggu flickernya aktif Nah ini flickernya udah ada Targetnya bakal menuju ke arah retailnya Dan ini biru face-up jadi kombo Wow modelnya baik-baik-baik saja Hilang seketika Oh tamparan keras dari Vell berjuka arah MDK Kali ini MDZ Udah tumbang dengan dua tamparan dari Vell Permainan agak sedikit miss komentar yang aku bilang Kenapa? Karena Scorpio masuk bersama dengan Keesu Kedua tarikan dan arah yang berbeda Ya kena tadi dari NRJ adoption juga akhirnya ya Jadi akhirnya ada sedikit miss play Tapi setidaknya Tetap Fearless mainnya tetap agresif loh sampai sekarang Tapi Bloody Hunt Oh my God Memang agresif tapi Bloody Hunt kali ini Berhentikan pergerakan dari Fearless Setepakan mereka kehilangan Scorpio Tidak ada dua point kill yang bisa dibalaskan oleh Dewa United Throats Dua point kill tidak ditukarkan oleh apapun Dan bahkan mereka kehilangan jungler mereka Itu kayaknya bukan hal yang baik Memang early game punya milik Lancelot Tapi kalau Lancelot ini belum memiliki power dan item yang capable Asa Vincent di mantan tim dari seorang Fearless sebelumnya Oh iya Itu berat Benar-benar Nah tadi kita lihat Lancelot early kan Betul Nah ini Iron Hook udah mulai connect lagi Ada Mortal Kill yang akan menjadi kombonya Kayak sudah lama ancaman Tapi Desimetri voice-nya belum on point Sehingga dari Kayak Sumetri selamat Malah dibalikin keadaannya sama Redesik Dengan voice yang harus tumbang Alright Different judgment yang sangat tepat Nampaknya membalikan sebuah keadaan Lihat Turtle Camp presented by Galaxy Z45 Z35 sudah muncul ke Land of Dawn Turtle yang akan menjadi parah butan Tapi di depan sana menampaknya Redesik Ini akan lebih hati-hati Dia melihat Parel Kun ini walaupun posisinya sama tapi dia berani banget untuk knocker damage Salah satu marksman yang cukup berani early engagementnya terhadap para pasukan dari Deo United Troj Dan tidak ada pentam execution informasi telah didapatkan Sangin Klo bersama dengan Bat Impact Informasi akan sangat jelas diterima karena tidak ada sama sekali kedatangan posisi dari Martis untuk mendekat ke arah Turtle Yang tandanya Free Turtle untuk seorang fearless Malah sudah diusir dulu sama Scorpio tadi barusan Supaya dari voice yang tidak bisa masuk Dan Turtle selain presented by BCA didapatkan oleh teman-teman dari Dewa United Troj Sementara Buki tadi Parel Kun bisa menjaga jarak bisa lebih berani objektif Karena dari Redesik dia pakai ini biru Tapi kok dia pakai ini biru bahaya banget Oh my god Bandit Rage-nya terlalu besar Konser game yang terjadi Mudukar belakang paragon A press 1 fan flicker yang pakai gagal Tapi lihat di depan sana Ada satu bagian knockout strike Maha tinggal bergerak Rasul seek Para pasukan dari Bonus Legends mencoba untuk mundur sedikit demi sedikit dengan Bat Impact yang mereka miliki Tapi nampaknya Rehan Shah Rehan Tidak bisa pulang Karena double kill presented by Samsung Galaxy Z45 Z3-5 Sudah berhasil didapatkan Wah dari kita bakal lihat juga untuk Satu momentum yang akan kita tarik kembali Replay Presented by Samsung Galaxy Yang terjadi barusan Ya memang targetnya mengejar kareparel kun Bahkan flicker juga digunakan oleh Scorpio Tapi di arah belakang Gary Kingnya gak selamat Walaupun pertukaran dana ke Radeziknya Tapi di arah belakang Dari Spencer enak banget Memang dari jauh dengan Astral Spear-nya Iya Astral bener-bener sakit banget Dan di arah belakang sana Nampaknya Bonus Legends Mungkin sama-sama ke arah backline ya Sama-sama jauh Sama-sama gak bisa tergapai Dari midline masing-masing Dan bahkan di pencasman instantly Menuju ke arah sosok dari Bartis Bahkan Gary King udah gak punya lagi kesempatan untuk mundur No flicker for this time Tapi lihat permainan Think Tank bukan permainan Think Tank bukan biskuit Dari Fearless Tidak bisa menimbulkan point kill Hampir saja Membuat dari parel kunnya bisa ditumbangkan Tapi memang impact Dia masih memiliki jalur yang lebih cepat untuk mundur Bisa diselamatkan Bisa menelamatkan dirinya bahkan Tapi dua point kill di arah bawah Wah makin memperkuat lagi teman-teman Dari Dewa Noity terus Untuk dapetin objektif yang ada selanjutnya Turtle terutama Yang udah terlihat terlekai presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 Dan juga Z Flip 5 Z Flip 5 Z Fold 5 Kali ini kita lihat Top Top Line by BCA Dapatkan oleh siapa gitu ya Kita penasaran Wah itu kalau dicolong sih rugi banar Dan bahkan kalau misalnya Dilihat dari kondisi Sikon yang terjadi Ini tidak ada pertukaran Turtle Slain by BCA Fix sekali sudah didapatkan Tapi Flicker Setelah didanggangan dari The Great King Menuju ke arah Cold Buff Kayaknya ini bukan Sebuah hal yang bisa dimanfaatkan Oleh bonus Legends sih Mereka harus disinject sih Mereka harus lepaskan sih Karena Scorpio kalau bisa menangkap Satu lagi di arah belakang Apalagi Heart Cherry mereka Yaitu E-Retail yang mereka makan Itu bakal jadi rugi banget Jadi mungkin disengget saja Gak bisa diselamatkan juga tadi Gary King sama Dari Rehan Shah Udah Udah temen-temennya bakal bilang Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Mungkin tadi ya Tapi memang Impact dari Satu Iron Hook yang gak kena Itu malah jadi momen yang Diselenggarakan khusus Kayaknya buat Dewa United Langsung bisa menghajar Ke arah dua playernya Dan sekarang Mulai tenang lagi Sebelum adanya Badeng Dari Dewa United Masih coba untuk mencari-cari Terutama dari Fearless Leveling dia udah jauh banget Perbedaannya Dua level Dan Voice yang juga ditumbang Sampai empat kali Tapi untuk Headway presented by BCA Antara Kesu dan juga Gay King Antara kedua Roamer Yang sama-sama butuh momen Sama-sama menarik Sama-sama bisa Untuk memberikan efek surprise Tapi sejauh mata memandang Memang Gary Gay King Belum kelihatan sih Karena dia harus dari Melee Jarak dekat Sedangkan Kesu Di pencari Bandit Bridge Instant Langsung Membuat Gary King Meledak Depan-depan Dari Bonus Legends Mereka kehilangan Power Frontline mereka Mereka kehilangan Daya pickover mereka Tapi Kesu bisa dimakan Dengan double knockout strike Dan keluarga bersama dengan Decimate Is on point Tapi di sisi belakang Dari fail yang harus Terkena perangkap Dari Fearless Membuat para pasukan Dari Bonus Legends Mereka masih mau lebih Tapi Fearless versus everybody Fearless kali ini Benar-benar bermain Dengan luar biasa Mengganas Bermainan Yang membuat Para pasukan Dari Bonus Legends Gak bisa masuk Lebih dalam lagi And Lord Camp Presented by Samsung Galaxy Z4 5C Play 5 Sudah ada kali ini Ya Bakal coba untuk Dipegang dulu atasnya Sama teman-teman Dari Dewa United Roads Memakan dua player Pertukaran ke arah Kesu Ini hal yang baik Bagi teman-teman Dewa United Roads Terutama Mengganasnya Fearless barusan Dia bisa dapetin dengan Sang-sang sing-singnya Dengan puncher Yang begitu on point Dan tanpa adanya voice Ini memang celah terbuka Untuk Dewa United Roads Tapi Rehan Syah Dia udah stand by Di arah belakang Untuk mengajak teman-temannya Ayo kita coba perang Di Lordnya Walaupun point retribution Dari voice dan juga Dari Fearless akan berbeda jauh Tapi mereka mau cari Momentum dengan adanya Ironhook yang bakal Comot dilakukan oleh Geki The best thing yang bisa mereka lakukan Adalah sekarang defensi Mereka gak harus kontes Kenapa? Ini kan Lord pertama juga Mereka udah punya Cecilion Jadi kayaknya Bukan hal yang Berat kok Untuk bisa menyelesaikan Lord ini Dan tentunya Lord Slain Presented by BCA Sudah didapatkan oleh Dewa United Roads Bonus Legend Ini bener-bener udah harus pulang Dia balik lagi ke base-nya Karena tersisa base turret Di arah top lane Dan mereka harus jaga itu Jangan sampai pecah dengan Lord ini Kalau pecah dengan Lord ini Mereka rugi banar Asli Jadi gak sensasional lagi Nanti permainan dari bonus legend Mungkin bisa gak dapet bonus Tapi Kalau Sejauh ini kita ngeliat ya Vell udah dikasih purple buff Berarti tandanya memang Harapan bangsanya udah berpindah Ketangan Vell Karena sebagai dari damage dealer juga Tapi conceal Conceal gaming telah terjadi Tidak ada yang bisa didapatkan Tapi itu hanyalah geretakan semata Karena yang sesungguhnya Akan ada di arah top lane kill Voice memberikan badannya Memberikan seluruh damage Menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat Tapi Keisoo masih mencobol Untuk mencari Sekarang tumult pada Korena rapati From Redisic Hilang di tempat Instan Membuat bonus legend Kehilangan di retail The power of marksman Membuat mereka Benar-benar kesulitan Untuk mempertahankan Base turret di ratu top lane Ya ada Spencer benar-benar Tahu banget Untuk memberikan asing Masjid semua Tapi Aaron Hook Udah mulai Konek-konek Konek-konek Kandangnya pelodihan Redisic yang hilang Tersyatan Begitu saja Dia bahkan Membuat dari Keisoo Dikejar-kejar Keisoo nya Terlambat untuk pulang Tapi Radian Shah Yang terdata menjadi Balasan dari Viral Tapi Viral Seperti dalam keadaan Tidak baik-baik saja Tapi kecepatan tangan Puncher nya dia Berhasil melamatkan diri Oke Ini dia juga harus Thanks to Hybrid item Yang dia miliki Karena kalau tidak Dia gak bakal bisa bertahan Dengan adanya Invasi yang dilakukan Tapi matching mana Mantap From G-King Kali ini Membuat semuanya Netral Membuat Dewa United Roads Harus meluruskan Kembali ladingnya Memanagement Kembali lading mereka Dan ini memberikan Nafas yang panjang Untuk para pasukan Dari bonus Legends Dan ini dia Untuk replay Presented by Samsung Galaxy Ironhook nya tepat Ke arah Matrix Radezik Ya langsung semua All in kepada dia All in pada semesta Radezik Yang akhirnya membuat Teman-teman yang dicoba Untuk melamatkan Gak bisa juga KSU yang udah Pergi duluan Ternyata juga gak selamat Dan Rehans nya Yang ternyata salah Jalan untuk pulang Sempet-sempetnya Kena Town Rose Dan akhirnya Hilang juga Tapi Setidaknya ada asa Yang dibangun oleh Modus Legends Untuk menjaga Teritori terakhir mereka Selama failnya belum tumbang Sepertinya Masih aman Untuk defensive mechanism Dari teman-teman Bonus Legends Ya Masih punya high ground Malah semakin mereka mendorong Semakin enak Kalau aku jadi Dewa United Trots Aku gak akan Dorong mereka Aku akan freeze lane nya Karena Sekarang Semakin didorong Failnya semakin tahu Oh Minion datang Dia akan terus Nambah stack nya Tapi kalau Di freeze di tengah jalan Oh Akan datang Minion nya Mungkin gak banyak Gak full Dan World Camp Presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 Z Flip 5 Sudah muncul Kalian off-down Dan juga nanti Nambahin stack juga Kalau failnya dapet Minion terus-terusan Jadi makin Memperkuat lagi Lini belakang Lini late game Dari bonus legend Nah harusnya tuh Di top lane tadi Itu bonus legend Itu gak boleh di clear Sama pak itu Biarin aja ya Itu harus Cecilian Kasih Cecil Supaya stack nya nabah terus Tapi mungkin Belum coba untuk Ambil arah tengah Tapi ternyata Lord nya Kayaknya udah berhasil di rontok Ini Udah 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 di freeze Laning nya Mereka mau keluar Di ganjang Di dalam gak kedorong Minion nya Jadi mau gak mau Tungguin Lord nya Tapi kalau kali ini Lord nya berhasil Diberhentiin lagi Sama para pasukan Bonus legend Wah Ini Cecilian nya udah punya Stack yang cukup Untuk bisa balikin keadaan Cecilional Cecilional Dan ini untuk item nya Emang gak bikin Akara Hybrid War X Thunder Belt Guardian Helmet Dan juga adanya Endless Battle Tetap ada True Damage yang dihasilkan Dari Tondros Dari Endless Battle nya Tapi untuk lebih sustain Dengan ada Emotan Essence juga Terhadap monster-monster Yang bisa dihadapi Terutama karir up Lord Atau mungkin karir Monster Jungle nya Dan dengan Sky Guardian Helmet nya Ini loh Setiap regen SP nya Akan menambah lagi Tapi Aaron Hook Sudah mulai connect Oh my Langsung ada satu Bob Point Kill Didapatkan Radazic Tidak bisa bertahan Kali di guild Dan Lord nya masih berjalan Dia ada top lane Teman-teman dari Bonus Legend masih bisa untuk Menangkal Lord tersebut Karena ada Dizik lagi dan lagi Menjadi target operasi Aaron Hook yang begitu tepat Langsung ada Momento untuk Bonus Legend mencoba Untuk mencari Dengan ada Conceal Mencoba untuk Memajukan lagi Niat buruk mereka Terhadap Dewa United Lagi dan lagi Masih bisa di defense Ini yang mungkin Menjadi perhatian besar Ini memasuki Menit ke-14 Udah mulai fall off Dari Fearless nya Dan Dewa United Mereka Kayaknya udah bisa Dihantem oleh Para pasukan dari Bonus Legend Mereka punya Power Recessilian nya Mereka sekarang Tau Radazic Tidak terdeteksi Tapi defense Dikeluarkan begitu saja Ada kesu di depan sana Menurut juga Resol Soto di Franco Yang masih bisa selamat hidup Tapi best impact Zoning out Tidak ada Bisa menyentuh Para pasukan dari Bonus Legend Bonus Legend Terlalu kuat Dari segi Zoning out Perimeter dari Cecilia dan dimiliki Asli Fall nya juga Susah untuk ditumbangin Susah untuk dicari Dan tadi Casely yang mencoba Untuk mendumbangkan Langsung ke arah Gay King Nelakatan gak bisa juga Karena Damage dari Radazic Juga gak masuk ke arah tubuhnya Gak ada nih biru Gak ada dari Benda Trash nya juga Jadi Masih bisa selamat Masih begitu Tengki dari Gay King Walaupun dibawa ke arah Taret yang pertama Taret Outer Taret di arah mid lane Berpikir lagi Berpikir keras lagi Bagi teman-teman Dewan Haiti terus Kalau mereka mau end game Caranya ada dua masalahnya PR mereka Fell Dan juga Parel Kun Apalagi Parel Kun Sekarang udah pegang Tentang sama Lovic Roar Penetrasinya terhadap Scorpio Sebagai front laner Atau pengkesu Ini DMS yang ditambah dengan Heavy Cross Bakal sangat-sangat Bikin nyeri otot Iya Bukan nyeri otot lagi Ini Pegal-pegal pinggang Sakit tulang belakang Sekali tampar juga Sama Cecilia Ini bisa Skoliusus Lampung Bengkok Tulangnya Lah tapi Dibawa ancur Sama Minion Best turretnya Astaga Tapi Lord came presented By Samsung Galaxy Z45 Z5 Sudah dipokik Oleh pasukan dari Bonus Legends Bonus Legends Mereka terlalu berani Untuk membuka posisi mereka Diven Chasman bisa menuju Ke arah sosok e-retail Dan bahkan ada voice Di depan sana Jadi target utama Lia spray down Dan Diven Chasman Masih bisa dihindari Tapi tidak ada following As damage Gak bisa di cover Gak bisa disupport Bonus Legends Kehilangan Sosok jungler No power of resolution For this time Dan bakal menjadi Lord gratis Seharusnya untuk Dewa United Roads Pada jungler Dan mereka juga Akhirnya cukup pincang Karena gak ada Satu player mereka Quantity-nya berkurang Dan Lord Slain Presented by BCA Lagi dan lagi Tiga kali berturut-turut Untuk Dewa United Roads Kalau ini sampai Mereka gak bisa menangin Ataupun nge-endgame Makin jadi masalah lagi Karena Bonus Legends Menunggu fail Untuk lebih cepat Punya stack lebih banyak Gak tau ya Aku tadi ngeliat ya Ketika dari sosok Voice itu di all in Kalau Irritel yang mundur Gak masalah Tapi harusnya di following up sih Dikit-dikit ya Gak ditampar-tamparin aja Sama failnya Mereka juga bakal Nyari-nyari sendiri Kenapa? Karena sekarang yang Dimiliki dari Bonus Legends Adalah Power Dari Cecilion Dan ketika Cecilion ini Tidak menge-deal damage Wah itu kan berbahaya Lihat Dia punya stack yang akan bertambah Dia bakal memberikan damage Tapi Kesso disana Dia pencahs Membunyai jari Ridithel Hilang Langsung Menincent Membuat pari Tidak bisa selamat Sama kill Looking for triple kill Budokan belakang Fearless Menujukan oleh Hansha No power Untuk bisa bertahan Ini bencana Dewa United Truths Berhasil mendapatkan game Kali ini atas Bonus Legends Dan akhirnya Setelah perjalanan panjang Membawa ke arah Mid to the late game Dewa United Truths Mengamankan Satu poin mereka Dan berhasil Lolos ke babak Keberikutnya Fearless Dan kawan-kawan Dan tentunya Victory Dewa United Presented by BCA Terima kasih telah menonton